Madison melipat baju dengan sempurna. Tinggal beberapa baju lagi. Pertama, lipat sisi kanannya. Lalu kiri. Satu lipatan besar lagi. Dan letakkan ditumpukan. Tidak terasa aku sudah selesai. Terakhir. Gini kan enak kalau rapi. Ah. Nggak ada yang bisa bikin aku bad mood. Aku merasa yang benar aja. Kok ada orang berantakan banget begini? Emang kita di kandang ayam? Sampai ke lantai-lantai pula. Ada pakaian di mana-mana. Ini kayak jalan penuh sampah. Ya ampun. Hei, ada orang di sini? Halo? Eva? Dia ngerusak semua lipatanku. Dan dilempar aja ke lantai. Nggak bisa dibiarkan. Aku harus kasihi dia pelajaran. Aku punya ide prank yang sempurna. Ambil botol semprotan tali pesta dan pin. Tancapkan ke lubang semburan dan diamkan. Tapi belum selesai. Selanjutnya, ambil pita panjang dan ikatkan di badan pin. Beberapa simpul cukup. Tidurkan kaleng. Dan dengan selotip besar, tekan pipa semprotnya. Pastikan selotipnya aman. Kita lihat Eva bakal gimana. Tempelkan kaleng di belakang lemari. Rekatkan ujung pita ke pintu. Ya, bagus dan aman. Eva bakal buka pintu dan bam. Sebaiknya aku sembunyi. Aku nggak suka warna ini. Madi pasti punya baju cantik. Oh-oh. Bagus. Tali pesta langsung ku aja. Ideku tepat sesaran banget, kan? Gah. Aku baru aja nata rambut. Gimana dong sekarang? Ih, kotor banget rasanya. Sebelum kamu mandi, lipat ini dulu ya. Jahat banget. Hei, bab. Itu apa? Mau lihat sesuatu yang keren? Kalau kutuangkan air ke lubangnya, terus dipiup. Kamu kayak paus di laut. Aku harus coba. Tapi nggak semua teman bisa dipercaya. Tetap di sini untuk melihat prank kocak keluarga. Kayaknya kejahilan membuat mereka dipindahkan ke sekolah asrama. Dan ini guru paling killer. Hei, sekarang aja yuk. Ah, ikat rambutnya terlalu ketat. Begini lebih baik. Menjadi diri sendiri itu menyenangkan. Lakukan yang kita suka biar nggak bosan. Bu guru pasti marah kalau lihat. Cantik. Anak-anak. Kalian tidak jerah ya? Waktunya potong rambut. Huh, jangan bu guru. Ikat lagi deh. Begitu lebih baik. Aku harus pergi. Kalian selamat kali ini. Awas, jangan ribut. Iya deh. Hmm, kelas menyebalkan. Tapi mungkin kita bisa membuatnya menarik. Gimana? Setuju. Untuk trik ini, bungkus gunting dengan selotip. Tutupi seluruh mata gunting. Potong ujungnya. Selesai. Wah, mudah banget. Tapi efektif. Coba aja gunting kalau bisa, Bu. Ah, begini lebih bagus, kan? Kalian, tidak patuh lagi. Cukup. Akanku gunting. Hei, kenapa guntingnya? Terbungkus selotip? Uh, menyebalkan. Uh, cukup. Kalian berdua dihukum. Hari berikutnya, kelas seni. Dan, PR hari ini adalah SI 2000 Kata. Ya ampun. Ya ampun. Uh, harusnya aku minum kopi tadi pagi. Uh, aku ngantuk banget. Hei, lihat, ibu guru benar-benar ketiduran. Ya kan? Gimana kalau kita seru-seruan? Yuk. Bukannya tidur di kelas itu dilarang ya? Aturan dibuat untuk dilanggarkan. Lihat benda ini. Buat apa menulis kalau bisa bikin karya seni? Wow, ide bagus. Ambil cat akriliknya, tuang di atas pon seperti ini. Setelah itu, balik pon seperti ini. Nah, cat menempel di meja. Ayo kabur. Bagus, teman. Gah! Mwah! Berapa lama aku tidur? Ibu guru ngapain? Oh, tidak. Aku punya PR sebelum kalian pulang. Ku hapus dulu ya. Hah? Apa-apaan nih? Kenapa ada cat di sini? Pasti kalian berdua ya pelakunya. Bersihkan sekarang juga. Aduh! Sekarang! Cat ini mana bisa hilang sih? Ini bukan cat permanen kan? Ide yang buruk. Yeay! Sudah seminggu aku nungguin episode baru The Bachelor ini. Pembersih tanganku sudah habis lagi. Kurasa satu tetes saja cukup. Wow, cincinnya gede banget. Oh, hai! Tenang, ini baru dimulai. Acara ini gak seru. Ganti. Lana, aku kan mau nonton itu. Jangan harap aku mau memberimu keripik ini ya. Heran, beranginya dia mengganti acaraku. Dan biar gak terulang lagi, aku akan beri dia pelajaran. Untungnya, Emi punya sebotol lem dan botol pembersih tangan kosong. Kalau ada lem bening, tuangkan saja diam-diam ke dalam botol. Dia datang. Hei, butuh pembersih? Makasih, Emi. Aku memang lagi butuh itu. Nih. Hah? Tanganku kenapa? Aduh, gak bisa digerakkan. Dari mana kamu dapat ini? Pasti ada yang gak beres. Nah, makanya, jangan sentuh remat kalau aku lagi nonton The Bachelor. Aku cuci tangan dulu. Dadah! Sudah jam lima lebih. Di mana dia? Emi, harusnya kamu datang 20 menit yang lalu. Ehm, Emi tenang-tenang aja tuh. Minuman datang tepat waktu. Yang terbaik dari makan siang dengan sahabatmu adalah bisa mengejar ketertinggalan. Tapi, kalau dia benar-benar memperhatikanmu. Pertama, kamu terlambat dan sekarang berdandan di sini. Serius? Ya ampun, itu Sarah Johnson. Yang benar. Aku kesana sebentar. Yah, tampaknya kamu makan sendiri, Lana. Emi mau pergi katanya. Harusnya dia tak boleh meninggalkan barang sembarangan. Sambal ini akan memerahkan bibir imutmu. Seteteh saja cukup ya, Lana. Haa, pasti akan lucu sekali. Baik, bersikap wajar. Dia sudah kembali. Maaf ya, aku harus menyapanya. Udah lama banget gak ketemu. Satu sentuhan lagi sebelum mulai makan. Uh, kenapa bibirku panas? Ya ampun, kok pedes sih? Itu yang terjadi kalau kamu oleskan sambal, Emi. Lain kali, lebih baik berdandan dari rumah. Yah, paling tidak bibirmu jadi tebal alami, Emi. Pedas itu akan segera redah. Main game di kamar mandi itu seru. Selama tak ada yang mengantre di luar. Berbaik hatilah sedikit, Lily. Ayolah, buka. Udah di ujung nih. Nyebelin banget sih. Tapi aku tahu cara biar dia kapok masuk ke sini. Kecoak palsu ini sempurna. Cukup taruh beberapa di kloset, pasti beres. tutup klosetnya agar tak terlihat sampai detik terakhir. Iya, udah-udah. Akhirnya aku bisa... Manggil polisi. Kita diserang kecoak. Tapi kenapa nggak bergerak? Karena itu kecoak plastik, Lana. Ku balas kamu, Lily. Dan aku bisa sebuah-tahal. 高i! Kita lihat mah... Tidak. Dan aku bisa 5-10 lagi. Dan aku bisa engan kecoak. Tapi yang mana? Dan aku bisa engan kecoak.